Apa hanya agama Islam yang paling benar diantara agama lainnya? Boleh dijelaskan dan minta perbandingannya Ustaz. Kebetulan ini pertanyaan anak saya yang di kelas 3 SD dan kebetulan juga sedang berada di sini. Tentu saja, agama Islam itu bukan agama baru. Agama Islam bukan agama baru. Agama Islam, satu-satunya agama yang Allah turunkan dari lahit namanya Islam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama namanya agama Islam. Agama Islam ini yang dibawa oleh para Nabi Nabi isinya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang Allah suruh iman ini termasuk Nabi-Nabi dan Rasul. Waktu di zaman Nabi Musa AS, semua pengikut Nabi Musa dari Bani Israel yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, beriman pada semua Nabi sebelum Musa dan informasi yang Nabi akan datang setelah Musa, Isa dan Nabi Muhammad SAW, dikatakan dia Muslim. Pada saat itu. Setelah datang Nabi Isa AS, di lokasi dakwah yang sama, dan ini pernah saya jelaskan di Minhajil Muslim pada saat kita bahas masalah iman kepada Rasul-Rasul. Waktu Nabi Isa AS datang, maka semua dari Bani Israel wajib beriman pada Isa. Kalau mereka tidak mau, seperti seorang Yahudi, orang Yahudi ini difonis oleh orang Maslani kafir. Kenapa? Karena mereka mengaku beriman sama Allah, tapi masih menolak Rasul yang datang setelah Musa. Sementara Nabi Isa harus beriman kepada semuanya, tidak terkecuali. Cuma memang dengan datangnya Nabi Isa, kita imani pada saat itu orang itu mengimai Nabi Isa AS, mengimai Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak lagi dipakai syariatnya. Karena Tawrat sudah dihapus oleh Injil. Semua pengikut Nabi Isa pada saat itu, yang beriman kepada Allah, beriman kepada semua Nabi-Nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa, Nabi Isa dan sebelumnya, dan juga datang setelahnya Nabi Muhammad SAW, dijelaskan dalam surah, Saat, ya? Dalam surah Salfat, kalau tidak salah, ya? yang menjelaskan Nabi Isa mengatakan, Dan ingatlah, ketika Isa berkata kepada Bani Israel, aku diutus untuk kalian semua, membenarkan apa ada yang dalam Tawrat. Tapi sudah dihapus dengan kitab yang saya bawa Injil, dan menyampaikan berita gembira akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Orang yang meyakini konsep ini, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada semua Nabi-Nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad yang akan datang, namanya Muslim. Umat Islam sekarang yang datang, kenapa gelar Islam hanya diberikan kepada kita? Kenapa yang mengaku pengikut Nabi Musa dikatakan Yahudi? Kenapa pengikut Nabi Isa dikatakan Nasrana? Tidak dikatakan Islam lagi. Kerana setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, bentuk keimanan yang bisa dapat status Islam, mengimani Allah, dan mengimani semua Nabi-Nabi dan Rasul, tidak boleh dibedain. Termasuk Nabi Muhammad SAW dikatakan Muslim. Itulah gelar Islam kita dapatkan, dan Islam ini tidak ada bedanya antara orang Bule, orang Afrika, orang Arab, orang Melayu, selama dia iman kepada Allah, iman kepada semua Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Isa bukan Nabi kafir, Musa bukan Nabi kafir, kita harus yakini mereka sebagai Nabi. Kita harus yakin pernah turun kitab namanya Taurat dan Injil. Tapi hukum-hukum tidak lagi diterapkan. Karena sudah ada Rasul yang datang terakhir. Ini sebabnya kenapa? Kita diberikan pendidikan Muslim, dan mereka sudah tidak lagi kena ada Nabi yang ditolak oleh mereka. Ini bisa dibaca tentunya, ibu nanti bisa bacain anaknya. Sama-sama buka puluhan di rumah, Al-Imran ayat 19, Al-Imran ayat 85, ini semua menjelaskan tentang kebenaran Islam. Dan juga ada Al-Ma'idah ayat 3, yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam di tengah-tengah ayat ini.